Salam saudara yang dikasih Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saat ini kita berada, amin. Renungan kita pada hari ini dari Amsal 16 ayat 9 firman Tuhan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Saudara aku yang dikasih Tuhan, manusia dapat berencana, akan tetapi Tuhan yang menentukan. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan kalimat ini, saudara, bukan? Dan memang demikianlah adanya, karena pada suatu ketika kita akan menyadari bahwa seberapa hebatnya kemampuan kita dan sematang-matangnya rencana kita. Namun tetap saja kita tidak bisa melawan kehendak Tuhan, amin. Tidak jarang ada banyak kita yang sudah mengeluarkan biaya dan juga usaha yang tidak sedikit. Namun akhirnya harus berakhir dengan kerugian, karena ternyata itu tidak sejalan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara aku yang dikasih Tuhan, Amsal Salomo mengingatkan kita hari ini bahwa hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ini adalah sebuah pernyataan yang tegas bahwa sehebat apapun kita, kita tidak akan pernah bisa melawan kehendak Tuhan, amin. Kita dapat saja mencobanya, dan mungkin kita bisa mencapai sesuatu hingga tingkatan tertentu. Akan tetapi saudara, walau bagaimanapun sesuatu yang tidak berjalan seperti rancangan Tuhan, tentulah tidak sebaik seperti kita ketika kita berjalan sepenuhnya seturut dengan kehendaknya, amin. Saudara aku yang dikasihi Tuhan, hati atau pikiran kita bisa berpikir tentang jalan yang menurut kita terbaik, namun di atas segalanya Tuhan tentu lebih tahu mengenai kehidupan kita, karena dia sendirilah yang membentuk dan menenun kita sejak dalam kandungan, amin. Yesaya mengetahui benar hal itu dan berkata, tetapi sekarang ya Tuhan, engkaulah Bapak kami, kamilah tanah liat, dan engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Yesaya 64 ayat 8. Saudara aku yang dikasihi Tuhan, kita adalah buatan tangan Tuhan, amin. Sebagai pembuat kita, tentu Tuhan lebih mengetahui segala sesuatu mengenai kehidupan kita. Tuhan jauh lebih tahu apa yang terbaik untuk kita ketimbang apa yang menurut kita terbaik buat kita, saudara, amin. Saudara aku yang dikasihi Tuhan, Tuhan memang merencanakan segala rancangannya yang terbaik bagi kehidupan kita lengkap dengan segala sesuatu. Untuk mencapai hari depan yang penuh harapan, seperti firman Tuhan, amin. Saudara aku, bagaimana seharusnya agar apa yang kita lakukan tidak sia-sia? Pertama, kita harus mengetahui apa yang menjadi rancangan Tuhan buat kita, dan berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan tersebut. Kita tidak akan pernah bisa mengetahui hal ini apabila kita tidak pernah memulai dengan membangun keintiman bersama Tuhan melalui ucapan syukur kita, melalui pujian kita, melalui ketaatan kita, serta doa-doa kita, amin. Yang kedua, saudara aku, memiliki sikap yang mau dibentuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita boleh berencana apapun juga, namun jalan Tuhanlah. Namun jalan dari Tuhan pasti tetap yang paling baik dalam kehidupan kita. Sudahkah kita bertanya kepada Tuhan, apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita? Sudahkah kita mengetahui, serta menjalani semuanya seturut dengan kehendak Tuhan? Saudara aku, kita bisa merencanakan apapun dengan kemampuan kita. Akan tetap ingatlah bahwa Tuhan sudah memiliki rancangannya yang baik bagi setiap kita, amin. Sebuah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan yang menjanjikan kita hari depan yang penuh harapan, amin. Tidak akan ada yang sebaik jalan Tuhan, saudara. Oleh karenanya, mari kita temukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Dan berjalanlah di dalam jalannya Tuhan, serta kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur hingga sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua kan anugerah Tuhan. Bapak, saat ini Tuhan kami mengucap syukur buat firman-Mu ya Tuhan. Yang mengajarkan kami untuk kami boleh menyerahkan seluruh rencana-rancangan dalam kehidupan kami. Apapun rencana kami Tuhan ke depan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu bukan rencana kami, bukan kehendak kami yang jadi. Tapi rancangan Tuhan. Rancangan yang baik, rancangan yang penuh pengharapan dan damai sejahtera itu terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Yesus. Kami percaya Allah Ruh Kudus memateraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah setiap kami hidup dalam rencana Tuhan. Hidup dalam setiap janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapak berkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati setiap keluarga, rumah tangga ya Tuhan. Berkati setiap usaha mereka. Diberkati setiap apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Pekerjaan mereka, pelayanan mereka ya Tuhan. Berlimpah-limpah diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bahwa setiap umat-umat yang sakit Tuhan sebuka di dalam nama Yesus. Mereka yang merindukan anak, mereka yang merindukan pekerjaan, mereka yang merindukan ya Tuhan pertolonganmu. Kami percaya Tuhan menjawab dan membuka jalan atas setiap seru doa mereka ya Tuhan. Dan mereka menerima setiap jawaban doa-doa mereka. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh umat-umat-Mu ke dalam tanganmu ya Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan di dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami serahkan seluruh umat-umat-Mu ke dalam tanganmu. Usaha pekerjaan, keluarga, rumah tangga, apapun yang saat ini mereka gumpulkan. Kami serahkan ke dalam tanganmu. Kami percaya kehedak Tuhan yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa kami, berkati kota kami, berkati pemerintahan bangsa kami Tuhan. Mulai dari tingkat tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Berikan mereka hikmar kebijaksanaan dan roh yang takut akan Tuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kegiatan, aktivitas kami ke dalam tanganmu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.